Halo sahabatnya putanan.com, kembali saya Amin Indita mengupdate informasi untuk Anda dalam newsflash pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami sudah menyiapkan 3 informasi terkini untuk Anda. Diawali dengan kabar Bambang Wijoyanto yang tiba di Baris Krimpolri. Dan apakah BW akan ditahan? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto tiba di Baris Krimpolri pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Semula pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. BW datang untuk memenuhi panggilan tim penyidik kepolisian terkait kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu pada gugatan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 lalu. Dalam keterangannya Nur Syahbani, kaca sunggana atau kuasa hukum dari Bambang Wijoyanto ini, ia masih tetap mempertanyakan fondasi hukum yang dijadikan alat kepolisian untuk mentersangkakan kliennya. Salah satunya soal perubahan ayat. Dan dengan datanya Bambang Wijoyanto ke Baris Krim ini, pertanyaannya adalah apakah Bambang Wijoyanto ini akan ditahan? Dan Nur Syahbani berharap, isu yang menyebar dan mengatakan kliennya akan ditahan pada pemeriksaan kedua ini tidak terjadi. Ia menyatakan, akan mengawal proses pemeriksaan BW hingga selesai bersama 19 rekannya. Sementara itu, kabar dari Abraham Samad yang mengatakan pemeriksaan Bambang Wijoyanto ini merupakan resiko dari perjuangan. Ketua Komisi Pemerantasan Korupsi Abraham Samad menyebut, penetapan status tersangka yang dialamatkan Polri terhadap Bambang Wijoyanto atau sejumlah komisioner lembaganya adalah hal yang lumpah. Menurut Abraham Samad, upaya kriminalisasi terhadap lembaganya adalah resiko yang harus dihadapi KPK sebagai lembaga pengungkap kasus korupsi. Apalagi, biasanya pihak-pihak yang mereka tangani ada yang memiliki jabatan tinggi. Pria asal Makassar ini mendampingi rekannya, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto atau BW, sebelum pergi memenuhi panggilan Baris Krim Polri. BW diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dengan mengarahkan saksi, memberikan keterangan palsu pada gugatan sengketa pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada tahun 2010 lalu. Sementara itu kami masih memiliki informasi lainnya, sahabatibutanam.com, terkait kota tua yang masuk nominasi situs warisan dunia UNESCO. Kawasan Kota Tua Jakarta terpilih mewakili Indonesia untuk masuk nominasi UNESCO. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjelaskan, masuknya kota tua ke dalam nominasi itu setelah diajukan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga menambahkan, jika kota tua nantinya ternyata terpilih sebagai situs warisan dunia, maka Pemprov DKI akan lebih meningkatkan pemeliharaan di kawasan seluas 1,3 km persegi itu. Apalagi saat ini, area yang juga disebut Batavia Lama tersebut sudah cukup tertata, terutama dalam hal pedagang kaki limanya. Beberapa bangunan tua juga telah dimanfaatkan untuk wisata, serta beberapa lainnya masih direvitalisasi. Dan untuk saat ini itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda 3 jam ke depan. Saya Amin Nindita, sampai jumpa. Terima kasih.